Dari video yang beredar, kericu musyawarah daerah ke-10 DPD-2 Partai Golkar yang dilaksanakan di Gedung Undang Purnama Rengat, Kabupaten Indra Gerihulu terjadi pada Rabu Malam. Musyawarah daerah dihadiri ratusan kadeh Partai Golkar dan Angkatan Muda Partai Golkar atau MPG setelah itu baru berjalan hingga pengesahan beberapa tatat tertib. Kericuan musyawarah daerah ke-10 DPD Partai Golkar, Kabupaten Indra Gerihulu berawal dari adanya saling intrupsi antar peserta yang memiliki hak suara. Dari intrupsi itu, salah satu peserta melempar peserta lain menggunakan buku hingga kericuan terjadi. Lagi pekericuan, pelaksanaan musyawarah daerah terpaksa diskor ke hari berikutnya. Ketua DPD-2 Partai Golkar Kabupaten Indra Gerihulu, Yopi Ariyanto menyayangkan peristiwa tersebut. Ia juga menyebut peristiwa kericuan pada musyawarah daerah ke-10 belum pernah terjadi pada musyawarah sebelumnya. Calon, ketua DPD Partai Golkar, tentunya sangat disayangkan kan. Nah terus, ini juga posisi yang belum pernah terjadi sebenarnya. Nah seharusnya juga pimpinan sidang itu tetap bertahan apapun kondisi yang terjadi di lokasi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!